Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? I am fine And you? I am fine to thank you Ketemu lagi dengan Bu Eva Pelajaran Bahasa Inggris Masih tentang my experience My experience itu artinya Pengalamanku Nah pengalamannya kan ditulis Ada beberapa tempat wisata Jadi kamu pernah Jalan-jalan ke sana Bisa pernah jalan-jalan ke Borobudur Jalan-jalan ke pantai Jalan-jalan ke kuat dan sebagainya Kemudian Kita akan mengerjakan Sekarang kita akan mengerjakan Competence test Competence test 2 Nah dibuka Open the book page 22 22 Kemudian nanti Bu Eva Sama Bu Eva Mengerjakan Sampai room 3 Sampai Page 25 And then Choose the correct answer By crossing A, B, or C Oke Akan Bu Eva baca Soalnya Nanti Bu Eva artikan This dialogue is for Question number one Until number three Alex Hi Harry T-t-t-t-t Do you go? Halo Harry T-t-t-t-t Kamu pergi? Berarti Kalau kamu pergi Kemana Kemana pakai Where Cari How artinya bagaimana Where artinya kemana What artinya apa Berarti pakai Where B Number two Hai Alex, I want to go to Bali Halo Alex, saya akan pergi ke Bali What do you want to visit in Bali? Apakah yang kamu ingin kunjungi di Bali? Harry, I want to visit Kuta Pantai Kuta, Sanur Sanur, kemudian Nusa Dua Tapak Sering and many other Pantai, berarti ini kan nama Pantai Kuta Sanur, Nusa Dua, ini kan nama Pantai Berarti Pantai, bahasa Inggrisnya atau laut, bahasa Inggrisnya apa? Beach Oke, kemudian Teteh-teteh, do you go there? Apa? Kamu mau pergi ke sana? Berarti, apakah? Atau bagaimanakah kamu pergi ke sana? Pake, I go by bus Saya pergi menggunakan beach Berarti, bagaimana? Bagaimana bahasa Inggrisnya? How artinya bagaimana? Where artinya dimana? What artinya apa? Berarti, how Bagaimana? Jawabannya how Nama tiga A Nama tempat Is this a teteh-teteh? Ini gambarnya Candi, candi bahasa Inggrisnya apa? Temple Tulis Oke Nama five The hero monument is in Tugu Pahlawan ada dimana? Malang, Sidorjo, Surabaya Surabaya Nama six Berarti, ini langsung number seven Where are you? I am in the Ini gambarnya taman Taman bahasa Inggrisnya apa? Park Oke Number eight I like visiting to the waterfall Saya suka mengunjungi waterfall Artinya apa tadi? Kemarin Air terjun Ini kan gambarnya air terjun Nama sembilan The student go to Teteh-teteh to see animals Murid-murid pergi ke Teteh-teteh untuk melihat binatang Melihat binatang dimana? Museum Candi Atau Kebun binatang? Zoo Kebun binatang C Oke Let's go to the mountain Let's go Artinya apa? Mari Ki Mari kita Number Eleven We are going to the airport Bentuk negatifnya Berarti ada not-notenya Karena pakai R Berarti We are not going to the airport Berarti Ini jawabannya betul semua Bundus ya anak Nomor sebelas Kemudian nomor dua belas Teteh-teteh is Ali He is in the park Teteh-teteh Ali Dia di taman Berarti ini menanyakan apa? Di Berarti tempat What artinya apa? Where artinya dimana? Who artinya siapa? Berarti jawabannya Where Nomor thirteen Ari is swimming in the swimming pool Ari berenang dimana? Swimming pool artinya Kolam renang C Arrange Urutkan I going to the beach Am I Saya Am gabungannya I Going pergi to Ke the beach Artinya pantai Berarti I am going to the beach B Nomor lima belas Arrange lagi To Ke The Ini Let's Ayo Go Pergi lake Berarti Let's go to The lake Let's Go Berarti Tiga empat Ini langsung Karena yang tiga empat Hanya B Selanjutnya Match Pertama yang diartikan Adalah ini Yang dalam kotak Karena kita mencocokkan Malang artinya Malang Yes Is Ya Dia Melakukannya Island Artinya pulau Zoo Artinya Island Artinya pulau Zoo Artinya kebun binatang Temple Artinya candi Mawar Street No.4 Jalan Mawar No.4 Lake Artinya Danau Beach Artinya Pantai Yes It is Ya Gate Artinya Pemandu No.1 Let's go to Let's go to The tetek-tetek We can see Many can Animals There Berarti Kalau ada Animals Binatang Binatang Berarti Ada dimana Zoo Kebun binatang Oke Zoo nya Dicoret No.2 Can you show me Where Cuban Rondo Is Of course It is in Cuban Rondo Dimana Ata Cuban Rondo Di Malang It is in Malang Coret Malang nya Nah Karena sudah Selesai Maka dicoret This text Is for Question No.3 Untuk No.4 To Ayu You are Invited To go to Canjelan Beach On Sunday Morning At 7 O'clock At Mawar Stick No.4 Your Auntie Miss Mirna Untuk Ayu Kamu Diundang Pergi Ke Pantai Canjelan Pada Minggu pagi Jam 7 Di Jalan Mawar Nomor 4 Bibikmu Mr. Mirna It is Mr. Mina Apakah Mrs. Mina Itu Bibiknya Ayu Jawabannya Auntie Auntie itu artinya Bibik Berarti Yes Si Is Pakai Yes Si Is Is Di Coret Selanjutnya Where does Mrs. Mirna Live Si Live Di 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 Mawar Street No.4 Mawar Street No.4 Di Mawar Street No.4 Di Coret Selanjutnya No.5 Where will You go I will Go to Suramadu Suramadu Jembatan Jembatan Bridge Karena tidak ada Ditulis sendiri Kemudian Nomor 6 Gambarnya Candi Candi Bahasa Inggris Temple It is A temple Jawabannya Yes It is Ya Ini Candi We want To go To Sarangan Next week Sarangan Itu Apa Bahasa Inggris Danau Lake Berarti G Lake Dicoret Tulis Lake Oh iya Tempel Tadi Juga Coret Kemudian The tourist Object Is The tourist Object In Malang Is Balai Kambang Apa The Objek Balai Wisata Di Malang Adalah Balai Kambang Balai Kambang Itu Nama Apa Pantai Berarti Pantai Bahasa Inggris Beach Selanjutnya Translate Artikan Mr. Jono Is a tourist Pak Jono Adalah Seorang Pemandu Wisata Pemandu Pemandu Wisata Namanya Guide Tourist Guide Oke Coret Number Ten Oh ini Berarti Bukan Pride Nomor 5 Island Atau Island Oke Number Ten Is Balai A traditional Game From Madura Apakah Karapan Sapi Adalah Permainan Tradisional Dari Madura Jawabannya Yes It Is Kenapa Pakai It Karena Yang Ditanyakan Adalah Sebuah Benda Kalau Yang Ditanyakan Adalah Sebuah Seorang Seorang Perempuan Maka Menggunakan She Oke Berarti Jawabannya Yes It Is Oke Sekarang Open Page Open Page 25 Read the Text Answer This Question Bacalah Tekstnya Dulu Kemudian Jawablah Pertanyaannya Canjalan Beach Canjalan Is a Beach Canjalan Adalah Pantai It Is In Surabaya Dia Ada Di Surabaya It Is A Tourist Object Ini Adalah Pariwisata Tempat Pariwisata People Like Going There Orang Orang Suka Pergi Kesana They See A Beach And Enjoy The View Mereka Melihat Pantai Dan Menikmati Pemandangannya And The Traditional Food Dan Makanan Traditional They Also Can Go Around The Sea By Bo Mereka Bisa Pergi Mengelilingi Laut Menggunakan Perahu This Place Is Always Crowded On Holiday Tempat Ini Selalu Rame Pada Liburan Ticket 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 Tidak Mahal Question Pertanyaan Number One What is Canjaran It Is A Beach Kemudian Number Two Where is Canjaran Beach Dimanakah Pantai Canjaran It Is In Surabaya Number Number Three What can People Do In Canjaran Beach They Can Apa They Can See A Beach Enjoy The View And Go Around The Sea Number Four How is Canjaran Beach On Holiday Bagaimana Canjaran Pada Liburan Mana This Place Is Always Crowded Tulis Crowded Number Five Is The Ticket Expensive Apakah Tingkatnya Mahal Jawabannya The Ticket Is Not Expensive Berarti No Enggak Berarti No It Is Not Oke Nanti Ini Bu Ef Difotokan Dari Halaman 23 Sampai Halaman 25 Dikirim Ke Bu Eva Tidak Perlu Mengerjakan Gak Papa Kemudian Dikirim Ke Bu Eva Via Pribadi Anak Thank You Have A Nice Day Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh